Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia Saya berdoa roh jiwa dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus Amen Saudaraku saya ingin menanggapi Ladi beranda media sosial saya dan mungkin tidak lama akan viral banget Seorang pendeta obnum ya Yang 20 tahun ya saya dengar dari media sosial ya Dari berita juga 20 tahun itu Waduh ngeri saudara Gak enak menyebutkan dari media sosial Intinya 20 tahun dia melakukan Pengah ya terhadap istrinya sendiri Dia adalah seorang katanya pendeta Nah akan banyak yang akan menanggapi ini Tetapi saya ingin berkata kepada Dunia bahwa Ini bukanlah ajaran Kristus Ini bukanlah ajaran Alkitab Jangan mengkaitkan dengan Katanya orang Kristen Lain halnya ketika diajarkan saudara ya Saya ingin membacakan sebuah ayat di dalam Alkitab Dalam Bible Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 Dan seterusnya Hai suami kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri Jadi jelas Alkitab mengatakan bahwa istri itu harus dikasihi Bukan jadi Ya Ya Yang saya lihat di media sosial itu saudara Memang saya lihat waduh ngeri Zedis ya Dan Kasian ya Ada orang-orang yang memperdaya Harusnya istri itu dikasihi Sebagaimana Alkitab Menyarankan dan mengajarkan kepada kita orang percaya Jadi sekali lagi pesan singkat saya saudara Bahwa ini bukan ajaran Alkitab Ini bukan ajaran Bible Ini bukan ajaran Yesus Karena Yesus mengajarkan kita mengasihi Oknum yang tidak melakukan firman Tuhan Lain halnya Sekali lagi lain halnya Kalau seandainya diajarkan ya Mau di apa Tetapi kan jelas Alkitab Mengajarkan untuk mengasihi istri Sama seperti diri sendiri Jelas saudara ya Apa yang saya sampaikan ini Pesan singkat ini Memberikan konfirmasi kepada siapapun Anda bisa mulai menertawakan Tetapi sekali lagi ini bukanlah ajaran Ajaran Kristus Ya Silahkan saudara Seiman share Karena ini juga menjadi pembelajaran bagi kita Jangan pernah saudara untuk mencoba Melakukan tindakan Seperti ini Karena pasti akan dijerat hukum Ajaran Kristus itu Ajaran yang tertinggi dari hukum-hukum dunia Mengajarkan kita berbuat kasih Kalau ajaran Kristus mengajarkan kita Hal-hal yang buruk Maka Ajaran Kristus itu rendah sekali Sampai hukum pun bisa menjerat Ya kan Tetapi syukurnya Ajaran Kristus itu Saudara Sangat tinggi Kasihilah musuh Sehingga ketika kita berbuat kasih kepada musuh kita Kita tidak akan dijerat oleh hukum Sekali lagi saudaraku Ini bukanlah ajaran Kristus Tetapi Dia Yang Kalau dia memang benar seorang Pedeta Kasihan sekali Dia tidak melakukan firman Dan semua orang akan Diperhadapkan Kepada pengadilan Kristus Ketika Yesus datang Menghakimi dunia Kira apa yang saya sampaikan ini Menjadi pembelajaran bagi kita Mengingatkan kita Untuk mengasihi pasangan kita Siapapun saudara Karena dia adalah pewaris Bersama-sama dengan kita Yang Tuhan taruh bersama-sama dengan kita Untuk kita kasihi Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih